selamat menikmati 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 oke teman-teman, aku sudah selesai service makan saatnya kita langsung aja review armada bus yang kita lagi terus untuk penilaian dari makan ya, ternyata itu daging ya teman-teman tadi daging kambing apa sapi, nggak tahu alat banget udah, ini sekarang aku langsung mau review armadanya ya dan, oh iya untuk rasanya kalau dari 10, ya 7,5 lah rasa makanannya udah, yuk, tap just, langsung kita review jadi bus ini menggunakan bodi Avante D2 buatan karoseri Entrem double decker ya, kalau ini bus yang saya naiki nickname-nya Emiliano saya ulangi, disini ada 2 kelas ada executive class dan sleeper sleepernya 6 seat, yang executive classnya itu ada 34 seat, yang bagian di atas yuk, sekarang kita langsung lihat bagian samping dan belakangnya ini untuk tampil depannya ya terus oke teman-teman, ini untuk tampak sampingnya seperti ini ya iferinya kepaduan pink dengan hitam timut terus sekarang lihat bagian tampilan belakangnya oke teman-teman, ini untuk tampilan belakangnya ya grillnya khas banget dari Tentrem sih aku suka ini tampilan belakangnya, lampunya masih sama sama lampu-lampu Avante lainnya yuk, sekarang kita masuk ke bagian interiornya nah teman-teman yuk kita langsung masuk aja ke bagian interiornya ini untuk deck bawah, tadi aku udah nge-review lengkap ya yang di awal video nah, dari awal pemberangkatan ini untuk engine-nya sendiri, Scania 4.10 ya teman-teman ya dashboardnya seperti ini yuk, sekarang kita langsung lihat ke bagian deck atasnya terus ini ada ini ya, untuk penyaring udara ya biar selalu bersih karena kalau udaranya kotor, situ ada notifikasinya ada pemberitahuannya di dalam ruangan bus ini khususnya yuk, kita lihat bagian belakang terus kita mundur ke belakang di sini ada toilet ini aku suka banget sih sama desain toiletnya asli cakep serius yakin keren-keren aku suka banget dan gak sempit-sempit banget itu yang pasti yuk, kita langsung lihat lagi yang lain di sini ada sepatu, sendal terus ini ada kulkas ya ini ya ya bukan sih oh ini untuk tombol pemberitahuan kepada driver di depan kalau kita mau turun sama di bagian nah ya tadi bilang ya crew-nya bentar, kalau kita ketemu di jalan kita ambil kita ambil kita kasih tahu ini ya tangganya ya istimewa sih nah ini kita ke bagian belakang dulu sebentar bagian belakang sini ada smoking room ya ini untuk smoking room-nya terus ini untuk istirahat driver-nya daraknya juga barang-barang di sini kalau dikasih kasur masih bisa nih sebenarnya tapi ini kandung macanya keren sih bagus banget asli yuk sekarang kita lihat bagian ke depan bagian depan ya teman-teman ya ini kita lihat bagian depan nah ini untuk bagian ke depan ya kita lihat aku suka di bagian interior depannya teman-teman bagian si depan nah ini TV jujur ya aku udah ke judul TV ini 3 kali entah itu pas aku mau berdiri apa pas lagi duduk mau senderan itu kepala aku masih kena ini loh padahal kita dalam posisi duduk mau senderan gitu kepala berdiri sini mau duduk masih kena ini juga rendah banget ini tuh aduh ya Allah aku juga kecedot ini tuh aduh kayak pendek pet gitu loh jadi harus bener-bener nunduk nah yang gua suka tuh di sini teman-teman dia tuh bener-bener ngasih space yang lebih entah itu buat kaki atau buat barang buat barang juga masih masuk ya kan gitu teman-teman masih cukup luas lah tuh bisa kalian lihat ya jaraknya jauh banget terus di sini juga untuk dashboardnya aku juga like banget aku suka banget teman-teman bisa buat tempat selimut tempat snack terus di sini ada cupholdernya juga dua ya kan cuma aku masih nggak tahu ini casan yang sebelah kiri seat kiri ini dimana kalau di yang di pinggir kanan itu ada colokannya ya ada di setiap seatnya cuma kalau yang di pinggir kiri di ceket jendela itu aku kurang tahu terus ini ada afwad di setiap seatnya udah pasti terus sama bantal dan selimut dan minusnya teman-teman minusnya kalau bus yang kita naiki ini ya kalau aku dari tadi ini ACnya nih kalau berhenti tuh bener-bener nggak jalan ini ACnya jadi awalnya panas banget di dalam terus untuk total seat pada bus ini ada 34 seat kalau yang bagian deck atas kalau yang bawah ada 6 seat lihat teman-teman ya seatnya ini by high rimba kencana sudah custom ya disini ada kencana luxury bus kencana itu tadinya usaha travel travel Semarang Jogja kalau nggak salah Solo ini pakai travel kencana sekarang udah sampai punya bis besar loh mantap yuk sekarang kita lanjut perjalanannya lagi mau sihra lah teman-teman ternyata untuk afwad audio video on demand itu nggak ada di setiap seat ya atau yang kalian tahu LCD kecil ternyata ada di bagian 4 seat depan aja untuk ke belakang nggak ada tuh bisa kalian lihat semuanya yah nggak ada itu teman-teman ini aku baru ngah pas aku tadi mau turun kok nggak ada TV-nya di setiap seatnya udah yuk sekarang kita turun kita sambil nunggu pemberangkatan siap siap kita lanjut jalan lagi enggak 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 terus lagi berhenti sejenak kayaknya lagi ada trouble AC masalahnya dari tadi berangkat tuh hasilnya bener-bener enggak ini teman-teman enggak apa sih namanya enggak enggak adem yang adem lah yang bawah kalau yang atas kurang begitu begitu bener ini berhenti dulu mau masuk tol terus nanti jalan lagi masuk ke bantau si kebel ini aku di belakang dulu karena ini kalau di belakang anginnya kenceng kalau di depan hangat jadi ini aku duduk di belakang dulu kalau di jalan kan udah adem bareng ke depan kayak dinyalanya di mati ke depan ngomong di jalan dan sampai jumpa di depan panbuka ternyata selamat menikmati 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 selamat menikmati